Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, akhirnya turun tangan ikut melakukan pemadaman kebakaran di TPA Darupono, Kalimung Selatan, Kabupaten Gendal, mulai Rabu 27 September 2023. Meski sempat padam pada minggu sore, namun sisa asap yang tebal dan panas memunculkan titik api yang baru yang membuat kebakaran semakin meluas. BNPB membantu melakukan pemadaman menggunakan helikopter dengan menyemprotkan air dari udara. Pengambilan pasokan air dilakukan di sungai pelorong yang berada dekat lokasi kebakaran. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPPBD Kendal, Ali Sutario, mengatakan upaya pemadaman menggunakan mobil damkar yang dibantu mobil tangki pemasok air dari DLH dan BPPBD belum bisa mengatasi kebakaran. Meski upaya pemadaman dilakukan terus dilakukan, kondisi cuaca panas yang ekstrim dengan hembusan angin yang cukup kencang membuat api yang sudah menjalar di tumpukan sampah yang menggunung sulit dipadamkan. Kondisi kebakaran yang makin meluas dikhawatirkan akan menjalar ke kawasan hutan yang berada di sekelilingnya. Dalam perangai penanganan jati barang, kemarin jati barang juga seperti di Darupono. Sekarang sudah jati barang itu sudah selesai, kemudian ditawarkan ke kita. Tadi makanya saya minta persetujuan Pak Sikda dari jam 10 sampai siang tadi baru ketemu Pak Sikda. Kami matur bahwa untuk penanganan TPA apakah boleh untuk penanganan istilahnya yang sampai saat ini masih banyak asap-asap yang mengepul dan juga bahkan ada api-api kecil yang merempet kemana-mana. Oleh karena itu setelah kami ketemu dengan Pak Sikda, Pak Sikda menyetujui, oke baru kami terus. Sementara itu, WIW Yulianti, bagian teknik penyehatan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup DLH Kendal mengatakan pemadaman menggunakan helikopter merupakan bantuan dari BNPB Pusat karena titik api kebakaran di TPA Darupono terlihat dari satelit. Bantuan penyemprotan dengan helikopter ini dimulai pada Rabu ini setelah ada koordinasi BPPD Provinsi dengan BPPD Kabupaten Kendal. Ini bantuan dari BNPB Pusat ya, karena titik api yang kebakaran TPA Darupono baru ini terlihat dari satelitnya ya, jadi langsung ditangani oleh BNPB Pusatnya jadi penanggulangan binjana. Di semprot tadi, baru dari pagi tadi sudah ada koordinasi antara BPPD Kabupaten Kendal dengan BPPD Provinsi, kemudian disepakati kalau penyemprotan dimulai siang hari ini. Untuk pengambilan airnya dari mana itu? Diambil dari Sungai Blorong. Penyemprotan air melalui udara ini melibatkan dua pesawat helikopter yang saling bergantian. Pengambilan pasokan air berasal dari Sungai Blorong yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Pemadaman menggunakan helikopter ini melihat kondisi, sehingga belum bisa dipastikan sampai berapa hari dilakukan.